Oke, kita masuk dulu ke contoh pertama, improvement melalui data. Improvement melalui data. Feature engineering ya. Dan ini kan banyak banget, Wira hanya bahas satu aja dulu contoh, namanya adalah feature scaling. Oke, apa itu feature scaling dan kenapa kita perlu melakukan feature scaling? Silahkan disini di demonya, udah ada yang namanya demo.knnscaling. Silahkan dijalankan. Coba perhatikan apa ini yang terjadi disini ya. Disini kita punya data, ada dua fitur. Fitur pertama itu jumlah anak, fitur kedua itu adalah gaji, dan ini datanya apakah dia bahagia atau tidak gitu ya. Ini bahagia, ini tidak gitu. Oke, ah, disini ada satu masalah besar bagi KNN. KNN kan untuk mencari pattern, untuk melakukan prediksi, memanfaatkan distance ya, memanfaatkan jarak. Coba cek disini, gaji itu, ordernya kan jutaan. Tapi kalau jumlah anak ya, mungkin 1 sampai 20 gitu oke, atau satuan gitu. Akibatnya apa? Pada saat kita mau menghitung distance, berarti misalkan Pitagoras distance ya, Pitagorean gitu. Berarti nanti ini kan bisa kayak 1 juta kuadrat ditambahkan dengan, misalkan ada dua anak. Dua kuadrat, kayak gitu. Antara ini dengan ini, itu jomplang banget gitu. Yang ini itu udah langsung jadi 10 pangkat berapa ini? Oh, ini 0-nya banyak banget. Ada 6 0-nya gitu. 12 gitu ya. Sedangkan ini cuma satuan. Seakan-akan pada saat menghitung jarak, seakan-akan ini ya nggak ada gitu. Karena ada atau nggak ada, tetap ini yang jomplang banget kan ya. Akibatnya, informasi dari jumlah anak itu hilang gitu. Hanya gara-gara perbedaan order. Bukan karena datanya dibuang ya. Hanya gara-gara ordernya doang yang beda. Jutaan versus satuan. Itulah kenapa kita mau melakukan scaling. Supaya order antar fiturnya, antara ini jumlah anak dan gaji, itu ordernya serupa. Baru nanti distancenya bisa dihitung dengan wajar, dan akhirnya KNN bisa melakukan prediksi dengan lebih baik gitu. Tentunya tidak ada jaminan itu tambah baik gitu ya. Ini improvement tidak menjamin ya, tapi ada chance dia bisa improve gitu. Oke. Kita akan coba lihat apa terjadi kalau misalnya kita scale data ini ya, gaji dengan jumlah anak. Silahkan di sini illustration.knnscaling. Coba perhatikan di sini. Di sini kalau jumlah anak kita ganti-ganti, prediksinya nggak berubah ya. Prediksinya tidak berubah. Seakan-akan jumlah anak nggak ngaruh. Tapi kalau gaji kita geser dikit, langsung prediksinya bahagia nggak bahagia gitu. Oke. Tapi kalau misalnya kita scaling, yang mula-mula dari datanya kayak gini, sekarang kita pakai sebuah barang namanya min-max scaler. Sehingga skalanya itu tetap sama. Kita jadiin 0-1, 0-1. Jadi jumlah anak kita batasin 0-1, gaji kita batasin 0-1. Nah itu yang namanya min-max scaler ya. Otomatis ternyata lihat, datanya jadi kepisah ya, kita bisa lihat patternnya. Kita bisa lihat patternnya ini yang tidak bahagia, ini yang bahagia. Dan KNN bisa memprediksi ini dengan lebih baik karena distancenya sekarang jadi make sense antara gaji, distance di gaji, dan distance di jumlah anak. Oke. Jarak antara gaji dan jumlah anak sekarang fair gitu. Adil ya. Kalau yang ini kan nggak adil banget. Pergeseran sedikit di gaji udah langsung pop. Seakan-akan menambah jumlah anak itu nggak kerasa gitu ya. Nah itulah kenapa kalau algoritmanya membutuhkan informasi jarak related dengan distance, ada baiknya. Kita scaling fitur-fiturnya. Supaya nggak jomplang ya. Apa itu min-max scaler? Terus nanti ada materi sendiri, bahkan kita ada standard scaler, ada robust scaler. Terus nanti kita ada materinya sendiri. Jadi untuk sekarang, bayangin aja ini adalah barang yang bisa ngegencet sesuatu itu jadi 0 sampai 1. Oke. Kita coba praktek from sklearn.preprocessing import min-max scaler. Seperti biasa, kalau di scikit-learn, siapain dulu variable. Bebas ya namanya. Misalnya kita namain scaler. Itu adalah algoritma min-max scaler. Di sini dia akan otomatis gencet sampai 0 sampai 1 ya. Terus tinggal scaler.fit. Fit-nya itu apa yang dia lakukan? Nah, kayaknya sebaiknya Wira jelasin sedikit deh apa itu min-max scaler. Gitu ya. Pada dasarnya min-max scaler formulanya seperti ini. Ketika kita mula-mula datanya itu let's say 0 sampai 100. Oke. 0 sampai 100. Kita mau gencet. Kita mau gencet, jadi 0 sampai 1. Jadi ini di gencet. Di gencet. Maka caranya secara matematik adalah ini kita namain x yang new ya. Fitur yang baru. Ini fitur yang lama. Formula matematiknya adalah fitur yang baru itu adalah fitur yang lama dikurangi dengan minimumnya dibagi dengan jarak ini. Jadi x-max kurang x-min. Oke. Nah, ini formula yang namanya min-max scaler. Ini akan otomatis bagaimanapun caranya. Misalnya ini 0 sampai 100. Yaudah, minimumnya berapa? Minimumnya itu 0. Maksimumnya berapa? 100. Oke. Yaudah, semua akan dibagi 100. Otomatis 0 sampai 100 jadi 0 sampai 1 ya. Gitu. Nah, inilah yang namanya min-max scaler ya. Dia pasti bisa mengencet jadi 0 sampai 1. Tapi perhatikan syaratnya apa? Syaratnya kita butuh, kita harus tahu minimumnya berapa sama maksimumnya berapa ya. Baru akhirnya x-old bisa kita istilahnya kita scale atau ini kita transform. Oke. Kita transformasi menjadi x yang baru. 0 sampai 1. Berarti ada 2 tahap. Yang pertama cari ini. Yang kedua transformasi. Oke, kita coba tahap pertama. Tahap pertamanya mencari min-max itu ya. Pakai fit ini ya. Masukkan saja data kita x-train. Oops, ini typo ya. Scaler.fit Masukkan saja x-train kita. Setelah di-fit otomatis scaler ini akan menemukan informasi minimum. Nah, ini masing-masing dari kan kita coba kita lihat x-train kita. Nah, sibling spouse paling kecil adalah 0. Parent seeder 0 dan seterusnya. Gitu ya. Begitu pula juga maksimumnya dia temukan sibling spouse paling banyak ada 8, parent children 6, dan seterusnya. Oh, biayanya ternyata ada yang sampai 500-an dolar. Gitu. Oke. Nah, itu akan ditemukan menggunakan fit tadi ya. Kalau udah temukan kan tinggal transform ya tadi. Tinggal transformasi aja. Cara transformnya misalkan kita namain x-train scale. X-train yang sudah kena scale itu adalah scalar.transform x-train. Ya ini x-old ditransform jadi x-new ya. Begitu pula juga dengan x-test. X-test. Loh, weird. x-test kan kita belum fit nih. Kita belum tahu min-max-nya. Nah, sebenarnya ini hal yang unik ya. x-test itu nggak boleh kita fit. Karena lagi-lagi ini soal ujian. tidak seharusnya kita pelajari ya. Kita nggak boleh pelajari soal ujian. Logikanya kayak gini aja. Bagaimana cara kita tahu data yang baru itu maksimumnya berapa? Kan datanya aja belum pernah muncul. Ya ini x-test kita harus anggap kita nggak pernah lihat ya. Nah, kalau gitu kita nggak ada min-max-nya. Min-max-nya itu harus berdasarkan yang dari train. Dari soal PR. Nah, itu nanti ada materinya sendiri akan kita bahas. Weird. Ini kan nggak make sense gitu. Parent children tuh jumlahnya 0, 1, 2, 3. Tapi sekarang jadi 0 sampai 1. Apa maksudnya? Setengah parent gitu. Setengah children gitu. Nggak ada maknanya, Weird. Nah, itu nanti kita akan bahas juga di materi selanjutnya bagaimana cara memperlakukan kolom itu berbeda gitu. Untuk sekarang nggak apa-apa. Kita bahas aja dulu tentang scaling ya. Jadi, cara lakukannya itu seperti ini. Siapin dulu scalar. di feed. Baru di transform. X old jadi X new. X old jadi X new. Dan silahkan di run. Kalau udah, udah. Kita tinggal review lagi ya. Siapin variable, siapin algoritma. Jumlah tetangganya satu aja dulu. knn.fit. X train, Y train ya. X train-nya, tapi X train-nya sudah di scale. Y train, target itu kita nggak transformasi, biasanya kita nggak scale. Bagaimana dengan skor? Skor itu berarti knn.score. X train, scale. Sama, kita lihat skor ujian, di soal ujian juga ya. Jadi, ini nilai PR, ini nilai ujian. X test, scale, Y test. X, Y, X, Y. Oke. Oh, naik 1% ya? Tadi kan 70, kalau nggak salah. Nah, 70 ya? Nah, ternyata improve sedikit, lumayan. Naik satuan persen, gitu. Oke deh, inilah contoh improvement melalui data ya. Salah satunya yang paling basic adalah scaling. Ingat, kenapa di-scaling? karena antar fiturnya jomplang, takutnya distance jadi maknanya ngaco. Sedangkan KNN butuh distance, sehingga harus kita scale dengan baik. Scale terdiri dari 2 tahap, yaitu ada tahap fit. Kebetulan kalau min max scalar, fit itu tujuannya mencari min max-nya. Dan transform, untuk mengaplikasikan formula ini. Oke, di-transform. Oke, untuk scaling, itu dulu. kita akan bahas lagi teknik improvement melalui model di video selanjutnya. See you in the next video. Thank you.